Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali Pada Kesempatan kali ini Dalam rangka Melanjutkan Diskusi kita Melanjutkan materi kuliah kita Pada Mata kuliah K3 Sebelumnya Mari kita Sama-sama Mesyukuri Segala nikmat Allah SWT Yang telah Diberikan kepada kita semua Yang Tidak bisa kita Ukur Yang tidak bisa kita timbang Berapa berat nikmat itu Sehingga Kita Tak henti-hentinya Mensyukuri Nikmat Allah Tersebut Oleh karena itu Dalam Upaya Menekan Perkembangan Penyakit Atau perkembangan Dari Virus Corona ini Virus pandemi ini Saya Tetap Tetap Berharap pada kita semua Tetap Menjaga Tetap Pada koridor Protokol Kesehatan Sampai Betul-betul Keadaan Bisa normal Kembali Apalagi Apalagi Kita Pada Kesempatan ini Kita selalu Menyinggung Selalu Mendiskusikan Tentang Kesehatan Karena memang Materi Kita Berkecimpu Atau Membahas Tentang Kesehatan Lingkungan Baik Sebagai Kelanjutan Dari Mata kuliah ini Dan Salah satu Kompetensi Yang kita Akan Bahas Adalah Masalah Kebisingan Nah Kalau kita Berbicara Kebisingan Tentu Kata Dasar Dari Kebisingan Adalah Bising Berbicara Tentang Bising Berarti Ada Hal Yang Di lingkungan Kita Ada hal Yang terjadi Di sekitar Kita Di lingkungan Kita Yang Berkaitan Dengan Suara Yang Berkaitan Dengan Bunyi Yang Berkaitan Dengan Getaran Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Kebisingan Ini Merupakan Hal Yang Perlu Kita Bincangkan Yang Perlu Kita Diskusikan Karena Boleh Jadi Kebisingan Ini Merupakan Bagian Dari Kejadian 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 Yang Bisa Membuat Membuat Kita Atau Membuat Diri Kita Ini Menjadi Menjadi Tidak Sehat Atau Menjadi Atau Terpengaruh Dari Aktivitas Aktivitas Kesarian Kita Di lingkungan Sehingga Kebisingan Ini Perlu Kita Diskusikan Nah Ada pun Sebenarnya Depedisi Dari Kebisingan Adalah Bunyi Atau Suara Yang Timbul Yang Tidak Dikehendaki Ini Kata Kunci Dari Kebisingan Jadi Sebenarnya Adanya Bunyi Atau Suara Yang Sama Sekali Tidak Kehendaki Yang Tidak Kita Hendaki Yang Sifatnya Mengganggu Dan Menurunkan Daya Dengar Seseorang Ini Depedisi Jadi Yang Arahnya Mengganggu Menurunkan Daya Dengar Kita Nah Sadar Atau Tidak Sadar Kehidupan Sehari Hari Kita Itu Selalu Berhadapan Dengan Suara Dan Bunyi Ya Walaupun Ada Batas-batas Toleransi Yang Dapat Kita Dengarkan Tetapi Ketika Dia Suara Atau Bunyi Ini Melewati Batas Ya Melewati Batas Pendengaran Kita Maka Bisa Menimbulkan Sebuah Penyakit Pendengaran Terhadap Kita Terhadap Diri Kita Masih-masih Nah Oleh karena Itu Sebenarnya Kita Perlu Memahami Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Potensi Potensi Yang Bisa Menimbulkan Gangguan Gangguan Kesehatan Terutama Gangguan Pendengaran Akibat Dari Kebisingan Ini Nah Pertanyaannya Bagaimana Teliga Kita Bisa Mendengar Nah Di dalam Teori Apa Namanya Kelistrikan Banyak Istilah-istilah Kita Dengar Banyak Kita Kita Ketahui Ada Namanya Getarang Ada Namanya Frekuensi Audio Istilah-istilah Itu Kemudian Bunyi Dan Segala Macam Nah Pertanyaannya Memang Adalah Bahwa Telinga Kita Bisa Mendengar Karena Misalnya Ada Getaran Nah Getaran Ini Menimbulkan Bunyi Menimbulkan Gelombang Bunyi Ya Selanjutnya Ditangkap Oleh Daun Telinga Ditangkap Oleh Daun Telinga Masuk Dalam Liar Telinga Kemudian Menggetarkan Gelombang Telinga Ada Gelombang Telinga Selanjutnya Diubah Menjadi Gelombang Mekanik Jadi Saya Ulangi Getaran Tadi Yaitu Menimbulkan Gelombang Bunyi Kemudian Ditangkap Oleh Daun Telinga Masuk Dalam Lian Telinga Kemudian Menggetarkan Gelombang Telinga Dan Diubah Menjadi Gelombang Mekanik Nah Di Dalam Telinga Ini Terdapat Tulang Pendengar Ya Di Telinga Tengah Ya Yang Disebut Disini Istilah Kalau Istilah Kedokterannya Maleus Ada Inkus Dan Stapes Nah Ini Adalah Istilah-istilah Yang ada Di Bagian Tengah Telinga Ya Yang Ada Tulang Pendengaran Situ Gendang Telinga Yang ada Di bagian Dalam Telinga Ini Itu Menggetarkan Tulang Pendengaran Tadi Ya Menggetarkan Tulang Pendengaran Tadi Dan Meneruskannya Ke Telinga Bagian Dalam Ya Ke Telinga Bagian Dalam Kemudian Selanjutnya Getaran Cairan Di Dalam Koklea Atau Rubah Siput Ya Di Dalam Rongga Apa Di Dalam Bagian Dalam Telinga Ini Ada Ya Semacam Apa Rumah Yang Ber Apa Menyerupai Siput Itu Merangsang Sel-sel Rambut Menghasilkan Impuls Bioelektrik Nah Impuls Listrik Ini Dari Sel-sel Rambut Tadi Itu Diteruskan Ke Otak Ke Otak Oleh Syarab Pendengaran Nah Di Otak Impuls Dari Kedua Telinga Ini Telinga Kita Ini Diartikan Sebagai Suara Nah Begitu Perjalanan Sebenarnya Kenapa Sehingga Telinga Itu Bisa Mendengar Ya Jadi Ada Perubahan Perubahan Yang Diproses Di Dalam Bagian Kepala Ini Antara Telinga Otak Ini Kemudian Ada Yang Mengertikan Ada Yang Apa Namanya Mengertikan Bahwa Itu Kemudian Ada Intonasi Intonasi Yang Muncul Yang Bisa Mengertikan Bahwa Suara Yang Terjadi Seperti Apa Nah Inilah Kenapa Telinga Itu Bisa Mendengar Nah Ini Secara Teknologi Atau Secara Kedokteran Seperti Itu Perjalanan Perjalanan Mulai Dari Getaran Sehingga Bisa Diartikan Sebagai Suara Nah Kita Berbicara Kembali Ke Kebisingan Karena Ini Adalah Kebisingan Ya Merupakan Sebenarnya Kalau kita Ini adalah Hal yang Tidak Diningkan Artinya Sebenarnya Ketika Kita Menyembuh Istilah Kebisingan Berarti Kan Di Luar Batas Batas Pendengaran Yang Bisa Kita Terima Sehingga Bisa Menimbulkan Efek Terusakan Pada Proses Apa Telinga Tadi Yang Bisa Menjadikan Mengartikan Bahwa Getaran Itu Menjadi Suara Ketika Itu Bermasalah Ya Maka Bermasalah Semua Apa Yang Bisa Diartikan Tadi Nah Ada Jenis Bising Yang Namanya Jenis Discontinue Ada Yang Namanya Bising Intermittent Ya Termittent Jadi Kemudian Ada Bising Impulsif Nah Ini Yang Memiliki Perubahan Tekanan Suara Melebih 40 Disibol Dalam Waktu Yang Cepat Sehingga Mengejutkan Pendengaran Ya Mengejutkan Pendengarnya Seperti Suara Senapan Mercon Ini Namanya Bising Impulsif Kemudian Ada Bising Impulsif Berulang Nah Ini Yang Terjadi Secara Berulang Ulang Pada Periode Yang Sama Seperti Suara Mesin Tempah Ini Ini Namanya Bising Impulsif Yang Berulang Yang Terjadi Secara Berulang Undang Pada Periode Yang Sama Ya Sehingga Ini Juga Merupakan Hal Yang Yang Kebisingan Yang Bisa Menimbulkan Kerusakan Kerusakan Pada Pendengaran Kita Saya Kira Ini Adalah Sumber Kebisingan Ya Ini Adalah Desibel Ya Dimana Apa Namanya Batas Batas Yang Bisa Kita Dengar Ya Dimana Di Di Luar Tempat Kerja Kemudian Di Tempat Kerja Ini Yang Bisa Apa Namanya Aktifitas Aktifitas Dengan Apa Namanya Suara Ya Bunyi Atau Suara Yang Yang Bisa Ditimbulkan Berapa Disibel Misalnya Disini Ada Gambar Orang Menebak Disini Ada Mobil Ya Ini Ada Berapa Aktifitas Tentunya Berbagai Macam Apa Namanya Angka Angka Yang Bisa Ditimbulkan Nah Pengaruh Kebisingan Terhadap Tenaga Kerja Ya Tenaga Kerja Disini Tentu Seseorang Yang Melakukan Aktifitas Aktifitas Secara Kontinu Ya Yang Ya Secara Secara Kontinu Yang Melakukan Pekerjaan Tentunya Dengan Target Target Tentu Ya Ini Tenaga Kerja Ada Memang Tenaga Kerja Yang Setiap Hari Terjadwal Dan Tempat Juga Tertentu Ya Disini Kebisingan Pengaruh Pengaruhnya Ini Ada Namanya Gangguan Psikologis Ada Gangguan Psikologis Jadi Tadi Ada Gangguan Fisiologis Ada Psikologis Kemudian Ada Gangguan Komunikasi Dan Ada Gangguan Pada Pendengaran Atau Ketulian Nah Ini Kebisingan Kebisingan Ini Yang Bisa Menimbulkan Masalah Apakah Masalah Fisiologis Psikologis Atau Masalah Komunikasi Dan Bahkan Pada Ketulian Pada Gangguan Pendengaran Nah Di Apa Namanya Di Noise Indusive Haring Loss Dimana Disini Ada Gangguan Pendengaran Akibat Bising GBAB Itu Ada Istilahnya Nihil Noise Induk Apa Di Induksi Kemudian Hearing Pendengaran Noise Kebisingan Kemudian Induksi Sendir Di Induksi Kemudian Hearing Itu Adalah Pendengaran Kemudian Loss Itu Ketulian Nah Gangguan Pendengaran Akibat Bising Atau GPAB Ini Adalah Penurunan Pendengaran Sensori 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 Neural Ini Istilah Sensor Yang Pada Awalnya Tidak Disadari Yang Memang Yang Namanya Gangguan Gangguan Itu Awalnya Mungkin Dianggap Biasa Tapi Lama Kelamaan Justru Menjadi Sebuah Gangguan Yang Mengibatkan Mengisingan Dan Ini Bisa Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Pada Pendengaran Nah Karena Belum Mengganggu Percakapan Sehari-hari Jadi Memang Tidak Desari Memang Mengganggu Percakapan Kita Cuma Faktor Lama Kejadian Kemudian Intensitasnya Cukup Ya Jadi Intensitas Kebisingan Itu Cukup Padat Atau Sering Terjadi Serta Umur Dan Faktor Lain Itu Akan Berpengaruh Terhadap Penurunan Pendengaran Ya Jadi Awalnya Mungkin Dianggap Biasa Tapi Berulang-ulang Kemudian Lama Waktunya Sehingga Ini Bisa Berpengaruh Terhadap Penurunan Pendengaran Tersebut Contoh Kasus Sebenarnya Yang Alami Ini Ini Alami Terjadi Ini Sebenarnya Ini Kasus Tis Dan Bisa Kita Lihat Bisa Kita Buktikan Seseorang Yang Hidup Di Seputaran Pantai Ya Kemudian Orang Yang Hidup Di Dataran Kemudian Orang Hidup Di Pegunungan Itu Beda Karena Bunyi Ombak Di Ombak Apalagi Memang Yang Melaut Itu Pastilah Setiap hari Secara Kontinus Terus Menerus Ini terjadi Sehingga Ketika Saudara-saudara Kita Berada Di Ketenangan Itu Kebiasaan Kebiasaan Dengan Suara Mereka Di Kehidupan Pantai Itu Akan Berbeda Dengan Saudara-saudara Kita Yang Mungkin Berada Di Dataran Atau Bekeng Yang Di Pegunungan Karena Disana Suasananya Sunyi Sehingga Kondisi Kondisi Lingkungan Ketika Kita Melakukan Komunikasi Suara Serendah Bagaimanapun Itu Bisa Kedengaran Tidak Ada Penghalang Tidak Ada Penghalang Suara Lain Beda Dengan Kehidupan Saudara-saudara Kita Yang Dipanggai Nah Ini Adalah Sebuah Kenyataan Sebuah Hal Yang Tidak Bisa Kita Hindari Karena Ini Masalah Kehidupan Lingkungan Kita Nah Gangguan Pendengaran Akibat Bising Atau GPAB Ini Tidak Dapat Disembuhkan Namun Bisa Dicegah Misalnya Di Tempat Kerja Yang Melebihi NAB Tadi Yang Menilai Ambang Batas Tadi Itu Harus Menerapkan Program Konservasi Pendengaran Apa Itu Konservasi Program Konservasi Pendengaran Atau Hearing Conservation Program HCP Dimana Program Konservasi Ini Meliputi Misalnya Pemantauan Kebisingan Secara Berkala Continue Kemudian Ada Namanya Audiometry Test Jadi Pengetesan Pengetesan Audio Kemudian Ada Pengendalian Kebisingan Nah Ketika Hal Itu Sudah Beradab Pada Ambang Yang Sudah Melebihi Bamba Batas Maka Ada Pengendalian Nah Yang Perlu Adalah APD Ada Alat Pelindung Diri Kemudian Ada Training Motivasi Kemudian Pemeliharaan Catatan Rekord Nah Ini Yang Perlu Semua HCP Ini Perlu Supaya Kontinitas Kegiatan Kita Setiap Hari Ketika Kita Berprofesi Sebagai Pekerja Dan Mungkin Di Tempat Kerja Kita Mengalami Kontinitas Suara Nah Ini Yang Perlu Kita Yang Perlu Dilakukan Untuk Paling Tidak Itu Mengendalikan Bisa Mencegah Sedih Mungkin Nah Nah Ada faktor Faktor lingkungan Kerja Yang Mengakibatkan Terjadinya Yang namanya Kebisingan Kebisingan Ini Ada faktor Fisika Dimana Faktor Fisika Ini Meliputi Bising Ketarang Kemudian Ada istilah Radiasi Ada penerangan Kurang baik Ada Temperatur Extremes Ini Ini Dibahas Secara Apa Namanya Tersendiri Ada Faktor Biologi Yang Disini Faktor Biologi Disini Ada Virus Bakteri Jamut Kemudian Parasitis Kemudian Dalai lain Kemudian Faktor Kimia Meliputi Debugas Uap Asap Kabut Dari lain Faktor Ergonomi Ada Tenaga Terlalu Deporsir Berdiri Lama Kemudian Ada Salah Gerakan Angkat Bomba Terlalu Berat Dan Seterusnya Ada Faktor Psikologi Ini Hubungan Dengan Orang Hubungan Dengan Pekerjaan Dan Tapi Kita Akan Fokus Berbicara Tentang Faktor Fisika Yang Berhubungan Dengan Kebisingan Nah Bising Noise Ini Ada Faktor Fisika Ada Bising Noise Kemudian Iklim Kerja Ada Ventilasi Ada Penerangan Illumination Dan Ada Getaran Nah Kebisingan Nilai Ambang Dari Kebisingan Ini Adalah 85 Disable Sesuai Dengan Angka Yang Menjadi Aturan Yang Menjadi Aturan Kesehatan Pada Pendengaran Manusia Ada Punt Dampak Kebisingan Ini Adalah Trauma Akustik Nah Trauma Akustik Ini Adalah Kerusakan Gendang Telinga Secara Mendadak Karena Enersi Suara Yang Berlebihan Ini Ini Dampak Kebisingan Kemudian Bahkan Ada Yang Ketulian Sementara Nah Orang Biasa Tiba Tiba Mendengar Berlebihan Jadi Ketika Suara Itu Melebihi Nilai Ambang Tiba Tiba Cek Contoh Misalnya Kalau Biasa Ada Orang Mengalami Misalnya Naik Pesawat Tiba Tiba Di Atas Pesawat Mungkin Ada Kelainan Apa Namanya Fisik Di Bagian Ini Sehingga Biasa Tidak Bisa Menerima Getaran Atau Suara Yang Ditimukan Oleh Pesawat Sehingga Biasa Tiba-tiba Begitu Kita Turun Hilang Sementara Pendengaran Berkurang Ini Dampak Dari Kebisingan Bahkan Ada Ketulian Menetap Nah Ini Kalau Ketulian Menetap Ya Agak Susah Ya Prosesnya Agak Susah Karena Memang Sudah Ada Kerusakan Ronggah Yang Ditimukan Oleh Kebisingan Kemudian Ada Gangguan Komunikasi Gangguan Psikologi Saya Kira Ini Adalah Dampak Dari Kebisingan Nah Yang Perlu Adalah Pegendalian Kebisingan Apa Yang Perlu Lakukan Bagaimana Kata Caranya Nah Contoh Misalnya Disini Pengoperasian Alat Sesuai Dengan Kemampuan Mesin Kemudian Bagaimana Merawak Mesin Secara Teratur Ini Ini Kemudian Ada Rotasi Pekerjaan Ya Maksudnya Rotasi Pekerjaan Ketika Disitu Dalam Jangka Waktu Yang Tertentu Ada Rotasi Kemudian Ada Ruang Kontrol Ya Kita Ada Ruang Kontrol Kemudian Ada Ya Ada Mungkin Ada Pelatihan Ya Pemeriksaan Kesehatan Ada Pengukuran Intensitas Kebisingan Kemudian Disini Juga Alat Yang Perlu Adalah Alat Pelindung Diri Ya Misalnya Sumbat Telinga Air Plug Itu Sumbat Telinga Itu Mereduksi Itu Dapat Mereduksi Suara 15 Sampai 20 Disibal Ada Tutup Telinga Move Ya Move Ya Jadi Mereduksi Ini Sampai 30 Disibal Ya Lumayan Untuk Paling Tidak Suara Yang Masuk Itu Bisa Tertahan Ya Itu Itu Alat Pelindung Yang Memang Khusus Untuk Bagaimana Mengendalikan Kebisingan Nah Kita Lihat Disini Nilai Abang Batas Kebisingan Ya Kalau Contoh Ini Kalau Misalnya Perhari 8 Jam Ya Kita Bekerja 8 Jam Kemudian Kebisingan Disibel 85 Disibel Kemudian Kemudian Waktu Pemajanan Ini Perhari Itu 28 12 Detik Sehingga Intentisase Kebisingannya Itu 115 Desibel Nah Ini Kita Lihat Ya Kita Lihat Berapa Waktu Yang Digunakan Untuk Misalnya Secara Kontinu Melakukan Sebuah Aktifitas Dengan Intentisase Suara Seperti Ini Maka Yang Akan Muncul Seperti Ini Nilai Nilai Apa Namanya Nilai Kebisingan Ya Dalam Satuan Disibel Itu yang Bisa Terjadi Nah Nah Ini Sebenarnya Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Catatan Bahwa Tidak Boleh Apa Namanya Terpajan Kita Punya Apa Namanya Telinga Ini Lebih Dari 140 Desibel Ya Walaupun Alasan Ambang Juga Biar Mau Sesaat Tidak Boleh Makanya Ini Nilai Ambang 139 Ini Sebenarnya Sudah Menjadi Ambang Batas Paling Maksimal Ini Harus Tidak Boleh Walaupun Sesaat Tidak Boleh Lebih Dari 140 Desibel Nah Inilah Catatan Yang Menjadi Hal Yang Perlu Kita Ketahu Saya Kira Ini Ada Iklin Kerja Saya Kira Ini Masalah Suhu Walaupun Di Sektor Fisika Tetapi Kita Apa Namanya Faktor Fisika Tapi Ini Kita Tidak Terlalu Ini Karena Memang Pembahasan Kita Tentang Kebisingan Walaupun Ini Adalah Bagian Dari Faktor Fisika Saya Kira Ini Nanti Kita Coba Mendiskusikan Jadi Yang Iklim Di luar Dari Kebisingan Tadi Kita Diskusikan Nanti Di Akhir Pertemuan Begitupun Juga Dengan Ventilasi Ya Begitu Juga Dengan Ventilasi Juga Yang Berpengaruh Terhadap Kebisingan Ini Maka Yang Berpengaruh Terhadap Kesehatan Kita Sehingga Ini Perlu Dibahas Tapi Karena Pada Kesempatan Ini Fokus Kebisingan Ya Begitupun Juga Penerangan Ya Bagaimana Penerangan Kemudian Getaran Nah Kecuali Getaran Getaran Ini Memang Karena Tadi Ketika Kita Berbicara Kebisingan Itu Memang Munculnya Sebuah Proses Suara Itu Karena Terjadinya Getaran Nah Getaran Ini Memang Ada Terjadi Getaran Getaran Yang Ditimbulkan Oleh Suara Tadi Ya Cuma Disini Sebenarnya Ada Hal Yang Yang Bisa Di Kasus Lain Bahwa Getaran Getaran Yang dimaksud Di kasus Lain Ini Adalah Getaran Getaran Yang Berhubungan Dengan Getaran Secara Fisik Ya Secara Fisik Ya Jadi Jadi Biasanya Di Lain Keuang Kerja Kita Mungkin Ada Pergerakan Pergerakan Getaran Yang Bisa Apa Namanya Kita Berada Di Dalamnya Sehingga Ada Aturan Aturan Yang Mengatur Seberapa Besar Getaran Getaran Itu Yang Bisa Menimbulkan Apa Namanya Masalah Masalah Kesehatan Baik Di Akhir Pertemuan Ini Saya Coba Simpulkan Bahwa Kebisingan Ini Adalah Saya Ulangi Kebisingan Ini Alah Hal Yang Kita Tidak Inginkan Oleh Karena Itu Kita Harus Betul-betul Mengendalikan Kebisingan Ini Memahami Sebenarnya Sejauh Mana Kemampuan Kita Bisa Apa Namanya Bisa Menahan Ya Menahan Berapa Besar Suara Yang Bisa Kita Terima Tentu Dalam Besaran Besaran Disibel Yang Memang Di Dalam Audio Itu Memang Menjadi Besaran Kemudian Bagaimana Kita Melihat Secara Kontinu Ketika Kita Memang Sebagai Pekerja Berada Dalam Situasi Yang Mau Tak Mau Kita Selalu Berhadapan Dengan Yang Namanya Bunyi Maka Kita Harus Betul Bagaimana Supaya Kita Bisa Mengendalikan Tentunya Pengendaliannya Tentu Bagaimana Meminimalisasi Selalu Melakukan Kontrol Selalu Melakukan Rotasi Dan Sebagainya Bahkan Yang Tidak Kalau Pentingnya Adalah Menggunakan Alat Perindu Niri Pada 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 Saat Kita Bekerja Nah Di Kesempatan Terakhir Saya Mengajak Pada Semua Peserta Coba Kita Sama-sama Mendiskusikan Karena Ini penting Ini masalah Organ tubuh Pendengaran Coba Kita Diskusikan Kira-kira Ketika Itu Kita Alami Ya Karena Memang Kita Alami Misalnya Kita Bekerja Di Laboratorio Atau Kita Bekerja Di Studio Atau Kita Bekerja Di Pabrik Industri Yang Menimbulkan Bunyi Apa Kira-kira Tindakan Kita Bagaimana Tadi Meminimalisasi Bagaimana Melakukan Perlindungan Supaya Apa Namanya Batas Pendengaran Di Nilai Amban Batas Tadi Yang 140 Polis Itu Tidak Terjadi Walaupun Sesaat Ya Jadi Itu Harus Kita Kontrol Sebelum Kejadian Ketika Sudah Menjadi Gangguan Permanen Ketulian Permanen Agak Susah Agak Susah Kita Lakukan Penyembuhan Oleh Kain itu Mari kita Diskusikan Tentang Kebisingan Ini Apakah Kebisingan Yang dimaksud Adalah Kebisingan Yang Pernah Kita Lihat Atau Pernah Kita Rasakan Mari Kita Lihat Kebisingan Mungkin Jawab Dan Kita Menggunakan Referensi Teoritis Referensi Yang Ada Ya Ada Teori-teori Kebisingan Teori-teori Audio Yang Mungkin Menjadi Referensi Untuk Menjawab Menjawab Masalah Masalah Yang Kita Diskusikan Jadi Saya Berharap Ini Kita Diskusikan Masalah Ini Supaya Ada Pengetahuan Tentang Kebisingan Sehingga Nantinya Ketika Kita Sudah Paham Itu Bisa Kita Minimalisasi Kita Bisa Kendalikan Paling Tidak Terjadi Gangguan Pada Diri Kita Sendiri Dan Mungkin Termasuk Pada Lingkungan Orang Lain Yang Berada Di Sekitar Kita Kalau Itu Sumber Kebisingan Perilaku Kita Ya Mari Kita Hentikan Ketika Sumber Kebisingan Itu Adalah Justru Dari Kita Sendiri Mari Kita Coba Mempelajari Secara Bersama Sehingga Pengetahuan Tentang Kebisingan Itu Bisa Kita Paham Melalui Diskusi Baik Di Akhir Slide Ada Namanya Berpikir Positif Ya Berpikir Positif Tidak Menduga Duga Sesuatu Tanpa Fakta Jelas Ini Selalu Kita Berpikir Positif Kemudian Mengkompirmasi Bila Mendengar Berita Negatif Jangan Justru Berita Negatif Itu Dijadikan Konsumsi Untuk Memberikan Kembalik Atau Share Komunikasi Itu Kepada Orang Lain Jadi Harus Dikompirmasi Kebenarannya Kemudian Tidak Berpersangka Atau Melakukan Penilai Yang Buruk Terhadap Rekan Kerja Dan Atasan Jangan Jangan Selalu Berperang Berperasaan Kejelek Negatif Baik Itu Teman Pekerja Bahkan Sebanyak Pada Atasan Kita Tidak Boleh Karena Berpikir Positif Itu Ternyata Bisa Mengendalikan Juga Kesehatan Kita Kemudian Ada Loyalitas Disini Loyal Kata Loyalis Adalah Membela Atau Mencinta Terhadap Perusahaan Kalau Kita Perusahaan Kita Cinta Terhadap Perusahaan Itu Loyal Kemudian Mempertahankan Apabila Ada Gangguan Karena Kenapa Itu adalah Sumber Kita Sumber Kehidupan Kita Jadi Loyal Artinya Ketika Ada Gangguan Kita Harus Bertahankan Karena Itu adalah Dapur Kita Mencari Informasi Dan Inovasi Untuk Kemajuan Perusahaan Jadi Jangan Walaupun Kita Hidup Di situ Tetap Kita Harus Berkreasi Harus Punya Inovasi Untuk Melakukan Apa Namanya Kemajuan Kemajuan Di Perusahaan Karena Akibat Dari Kemajuan Itu Berdampak Kepada Kesejahteraan Kita Saya Kira Itu Tips Berpikir Positif Untuk Kali Ini Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kesediaan Saudara 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 Untuk Mengikuti Pembelajaran Visual Pembelajaran Video Ini Dan Mohon Ini Dijadikan Sebagai Referensi Audio Visual Sebagai Sumber Walaupun Ini Informasinya Sangat Sederhana Karena Ada Waktu Yang Dibatasi Dalam Video Ini Namun Saya Berharap Referensi Referensi Yang Berkaitan Dengan Kebisingan Itu Banyak Sekali Baik Dari Buku Buku Teks Maupun Dari Situs Yang Sudah Disiapkan Di Internet Silahkan Kita Memperkaya Pengetahuan Melalui Sumber-sumber Belajar Yang Ada Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai